Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 saya buat pres kepada Italia ini yang kita sesalkan jadi disini kita luruskan kepada masyarakat bahwa Ayu Talia tidak benar untuk merekayasa ataupun membuat perkara ini adalah laporan palsu ataupun keterangan palsu Hai kalau dibilang bu tidak ada buktinya loh bukti pisung sudah diserahkan ke pihak kepolisian ya luka-luka lecet terus selana dan baju ada buktinya nanti kita buktikan saja seluruh suatu di pengadilan ini biar terbuka gitu loh karena di dalam penghentian perkara laporan di polsek penjaringan tersebut saya lihat tidak ditemukan adanya tindak pidana Bagaimana tidak ditemukan adanya tindak pidana sudah luka lecet berdarah-darah kalau tidak cukup bukti masih mending mungkin gitu ini dasarnya tidak ditemukan adanya peristiwa pidana Bagaimana mungkin tidak ada peristiwa pidana orang sudah luka-luka Klaim Mbak sendiri kenapa laporan itu dihentikan sama polisi kenapa laporan Italia yang pertama itu dihentikan sama polisi tadi sudah jelas saya sampaikan di dalam hasil ya penetapan dari surat pemberitahun akhir penyelidikan dengan dasar tidak ditemukan adanya peristiwa pidana berbeda dengan tidak cukup bukti kan gitu kalau tidak ditemukan peristiwa pidana saya kira ada kejangkalan di dalam kasus ini ya Bagaimana mungkin tidak adanya tindak pidana kecelakaan luka-luka lecet itu saja sipelnya gitu jadi kita bisa disini menyampaikan hak-hak daripada Hayutalia agar pemberitaan terhadap dia selama ini miring bisa dijawab dengan benar dan fakta yang sebenarnya kalau dibilang persiapan-persiapan lain apakah eh apa yang namanya ini persidangan bebas untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya disampaikan saja berjalan seperti biasa karena makan saya karyawan orang biasa ya karyawan yang kerja seperti biasa ya oke gitu ya ya ya